Halo, Assalamualaikum Sobat Gerha Kalau biasanya saya membuat video tentang bingbed, strofoam, dan jenis-jenis kain Pada kesihatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat bantal isi dakton Bagi sobat yang baru bergabung melihat video ini, silakan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Karena disini akan ada banyak info, tutorial tentang bingbed, bantal, matras, spon, dan lain-lain Simak videonya Proses pertama, kita akan memotong kain untuk cover atau pembungkusnya Kain yang dipergunakan ini adalah kain jenis belacu Kain ini saya pergunakan karena teksturnya tebal dan lembut Sobat juga bisa menggunakan kain lain seperti furing atau kain katun yang lainnya Dalam kesempatan ini saya membuat 100 spesies bantal ukuran 40x40 Order dari salah satu toko bantal dan karpet yang ada di Bali Dan ukurannya sendiri dibuat 45x45 cm dibuat lebih besar dari ukuran sebenarnya supaya lebih mengembang Proses selanjutnya yaitu kita akan menjahitnya pada cover yang sudah kita potong-potong tadi Dan jangan lupa sisakan sekitar 10-15 cm lubang untuk nanti kita mengisi dakron Baik setelah proses menjahit selesai lalu kita buka dakron yang sudah saya beli tadi Untuk pembelian dakron sendiri satu karung atau satu bal berisi kurang lebih 15 kg Ada juga yang isi 20 kg Nah bentuknya seperti ini Jadi dakron itu bukan kapuk Atau kapuk yang sintetis atau kapuk buatan Tekstur dari dakron itu lebih lembut, mudah mekar dan lebih awet Dakron yang masih dalam karung ini bentuknya padat Jadi kita harus memilah-milahnya atau mengembangkannya ya seperti itu Jadi biar nanti lebih mekar Karena dari pabrik sendiri dipres dengan padat Jadi kita harus telatai sabar untuk mengembangkan dakron-dakron yang masih dalam bentuk pres dari pabrik tadi Karena kalau tidak gitu nanti selain isinya lebih banyak dan tidak bisa mekar Untuk proses ini saya masih menggunakan tangan ya Atau menggunakan secara manual Karena ada beberapa tempat sudah menggunakan alat yang lebih canggih atau menggunakan blower Selain untuk bantal guling Bahan dakor ini biasanya juga dipakai untuk membuat boneka Baik setelah proses mengembangkan selesai Selanjutnya kita akan mengisinya ke dalam cover bantal yang sudah kita jahit tadi Untuk proses ini pun kita masih diperlukan kesabaran dan telatenan Karena kita harus menyesuaikan dengan bentuk bantalnya Biar tetap stekturnya itu lembut Tidak padat dan tetap mengembang Setelah dirasa cukup Selanjutnya kita melakukan proses penimbangan Untuk berat isi kurang lebih 300 gram atau 3 oz Setelah selesai penimbangan Selanjutnya proses terakhir Yaitu kita jahit lubang untuk memasukkan dakoron tadi Kelebihan dari bahan dakoron ini Selain anti air Dia lebih ringan Lebih lembut dan lebih awet Baik demikianlah Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen Selamat berkreasi Selamat berkreatifitas Dan salam sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!